Intro Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jika kita berbicara tentang yatim Tentu kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW disebut juga Abu Yatama Atau bapaknya anak-anak yatim Yatim, kalau kita pahami secara kata Yatim itu berarti kalau anak-anak yang sudah tidak mempunyai bapak ketika usianya belum balik Dia dalam kondisi yang lemah Nah, mereka-mereka itulah yang perlu betul-betul kita rangkul Betul-betul kita perhatikan, kita perlu peduli kepadanya Kenapa? Karena ditegaskan oleh Allah Siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mereka lah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim Nah, karenanya jangan sampai kita tidak peduli sama anak yatim Kita tidak suka sama anak-anak yatim Kita tidak mau menolong mereka Jangan sampai seperti itu Karena Rasulullah SAW mengatakan begini Jadi saya dengan mereka orang-orang yang kemudian memuliakan anak-anak yatim Di surga sedekat ini Nah, karenanya ayo kita sama-sama memuliakan anak-anak yatim Kita peduli terhadap mereka Agar supaya apa? Agar supaya kita insya Allah masuk ke dalam janah Ke dalam surga Dan di dalam surga bersama dengan Rasulullah SAW sedekat ini Ayo peduli anak-anak yatim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton